Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Semakin hari kasus eksploitasi anak semakin meningkat Di perempatan jalan di Banjarmasin Banyak anak nang dimanfaatkan untuk meminta-minta Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin pun mengaku saling berkoordinasi Dengan Dinas Sosial Wan Dinas P3A Banjarmasin Untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak nang sering terlihat di jalan ini Pemirsa berikut habar nang selengkapnya Semakin hari kasus eksploitasi anak semakin meningkat Di perempatan jalan di Banjarmasin Banyak anak nang dimanfaatkan untuk meminta-minta Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Nur Latifah Waih ditakuni Prima TV tengah hari Senin 3 Januari 2022 Mengaku saling berkoordinasi dengan Dinas Sosial Wan Dinas P3A Banjarmasin Untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak nang sering terlihat di jalan ini Pemerintah kota semestinya melakukan pendekatan persuasif Dengan memberdayakan Salpo OPPI untuk melakukan penertiban Setelah ditertibkan kemudian diaksestensi Untuk mendengarkan keluhan dari mereka Sehingga bisa diketahui permasalahan nang mereka hadapi Ditertibkan di asistensi keluhannya apa Baik itu dari faktor ekonomi kah Atau memang putus sekolah Atau memang sengaja dipekerjakan atau seperti apa Nah ketika faktor ekonomi Otomatis kan pemerintah juga harus memberikan solusi Misalkan anak ini putus sekolah Berarti harus direkomendasikan ke Dinas Pendidikan Dan di biaya oleh pemerintah Kemudian dari sisi jaminan sosialnya Apa yang belum tercover dari pemerintah Baik itu dari bantuan pusat maupun daerah Nah ini tentu juga harus segera didata kembali Politisi Pataya Gokering ini pun meminta pemerintah kota Untuk melakukan sosialisasi one existence Pada kewitan anak nang mungkin secara sengaja Mengeksploitasi anaknya di jalanan Dalam rangka mencari pekerjaan Karena anak tanpa dorongan dari kewitannya Sangatlah kadang mungkin mereka akan berada di jalan Harus ada edukasi dan sosialisasi juga Kepada para orang tua yang memang sengaja Mengeksploitasi anaknya di jalanan Sengaja untuk mengeksploitasi dalam rangka mencari pekerjaan Nah ini tentunya kan orang tuanya Kalau si anaknya mungkin tanpa adanya dorongan dari orang tua Mungkin tidak mungkin Jadi mungkin lebih kepada pendekatan persuasi Juga edukasi terhadap orang tuanya Noratipa berharap pemerintah kota secepatnya menangani permasalahan ini Supaya nantinya akan menjamur hingga menjadi sulit untuk ditertibkan Selamat menikmati Silahkan